Daun pepaya mudanya ya teman-teman Kita cocok ke sambal dulu Tuh Pahitnya Enak Halo Balik lagi ya Dengan aku Tentunya masih di channel Wilujeng Tuang ya Nah kali ini tuh aku mau makan Seperti biasa Dan harus ada lalapan juga Namanya juga orang Sunda ya Kalau nggak ada lalapan Nggak makan Nggak seru Mual ngenah daharnanya Nah disini aku ada lalapan Yang baru lagi nih Pertama kali aku makan juga Nah ada okra ya teman-teman Ini kata orang-orang sih Enaknya direbus Tapi aku mau cobain Makan mentah-mentah ya teman-teman Nanti penasaran rasanya Seperti apa sih okra ini Terus selain okra Ada juga Ini teman-teman ya Daun pepaya Ini daun pepaya Udah pada tau lah ya Rasanya seperti apa Luar biasa dah pokoknya teman-teman Pahitnya itu Tapi aku ada penakalnya Karena udah Tau ya Nah ada juga ini Daun jambu mete ya teman-teman Ini untuk teman-teman yang Nggak suka makan daun pepaya Karena pahit Cobain pakai ini Rasa pahit dari daun pepaya Itu berkurang teman-teman ya Kalau pakai daun jambu mete Disini juga aku ada ini dong Bintang utama hari ini Sebenarnya Jengkol ya Ini jengkol yang aku goreng Terus dikasih sambal Yang super pedas tuh Udah merah banget Dan sangat menggoda Dan disini ada Ikan emas Apa ini ya Ikan emas Pepes tadi ya Cuman aku ngambil yang kecil aja Nggak mau yang gede-gede banget ya Yang penting ada aja Terus ini dia Ikan asin Kesukaan aku Yang crispy itu loh Teman-teman Ini mantep banget pokoknya ya Oke karena aku juga udah lumayan lapar Jadi kita langsung makan aja ya Tapi seperti biasa Sebelum makan Kita berdoa dulu ya Mari makan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Makan nasinya dulu ya Seperti biasa Jengkolnya udah menggoda banget Soalnya dari tadi nih Tuh ya Sambolnya Hmm Wow Raus pisan Hmm Gelok ya Sambolnya Pedas Tapi enak Cobain okra Nggak pake apa-apa dulu ya Pengen tau Rasa okra Itu seperti apa sih Bismillah Rasanya tawar Nggak ada rasa apa-apa lagi Terus ada Lendirnya sedikit Coba kita cobain Pake sambol ya Tuh Hmm Ikan krispinya Ikan asin ya Tuh Aku makan batang papayanya dulu ya Teman-teman Nih Hmm Batang papaya enak Hmm Tapi tetep Juara jengkol Hmm Hmm Ini sama Daun papaya ya Teman-teman Tuh Digabungin Jadi biar Menetralisir Rasa pahit Dari daun papaya Sambol Hmm Hmm Wow Daun jambu metenya Bekerja dengan baik Menetralisir Rasa pahit Hmm Buncisnya ya Hmm 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 Okra Batangnya lagi ya Hmm 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 Peps ikannya ya Teman-teman Tuh Hmm Hmm Daun jeruknya berasa banget sama kemanginya Nih aku makan lagi ya Hmm Durinya Aku cobain lagi Ini teman-teman Sama daun jambu metenya Jenggolnya Maun pepaya mudanya ya teman-teman Kita cocok ke sambal dulu Tuh Pahitnya enak Wow Hmm 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 Wow Okra okra Hmm 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 Hajar lagi ya teman-teman Si daun pepayanya diadukin lagi Oh sambal dulu teman-teman tuh Hmm 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 Sekarang batang pepainya Aku cocok pakai sambal Tuh Oke kita hajar lagi Si daun pepainya Nah Kita gabungin Cobain Jengkol Tuh Tumplekin Hmm 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 ambil bagian kucuknya ya sambal lagi ya 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 Wah, mantap juga ikan pepes emasnya Jengkolnya dulu Alhamdulillah teman-teman Nasi sama lalapannya Habis ya, cuma ini menyisakan sedikit aja Baik teman-teman, terima kasih banyak ya Udah nonton video aku Dan terus dukung ya channel aku Agar channelnya terus berkembang Dan videonya sampai disini dulu teman-teman Ketemu lagi di video aku selanjutnya Tetap di channel Wilujang Tuang Bye-bye